Halo guys, selamat datang kembali di channel youtube saya Sekarang jam 9.01 teman-teman, jam tanggal 2 Oktober 2024 Khusus pada video kali ini, aku akan membahas salah satu topik yang menurutku menarik Khususnya disini adalah topik anak ya, kegawa daruratan pada anak Kalau anak mengalami kejang atau ya banyak bilang kayak step gitu kalau orang awam gitu ya Ini aku bersama-sama salah satu temanku Lalu ini adalah salah satu kuas juga, sama dengan saya juga Salah satu mahasiswa yang terpintar juga Terus disini kita akan coba tanya-tanya mengenai apa sih itu kejang demam gitu ya Yang mana ini kan kompetensinya tutur umum wajib-wajib tau Haram hukumnya kalau nggak bisa gitu ya Harus pasien datang kejang apa yang harus kita lakukan harus ngapain gitu Oke mulai dari pengertian dulu mungkin Nah ini namanya Kak Johan ya guys Kak Johan asli Ambon Salam kenal Jadi mungkin apa sih itu kejang demam Cara definisi Jadi guys dibilang kejang demam itu adalah suatu kejang Dimana terjadi pada usia 6 bulan sampai 5 tahun Dan harus ada demam Atau harus ada lonjakan suhu di atas 38 derajat celcius Sehingga terjadinya kejang Berarti harus ada demamnya dulu? Demamnya dulu baru ada kejang Jadi kalau misalnya cuma kejang doang tapi nggak demam Itu nggak bisa dibilang kejang demam Banyak kejang aja Kalau misalnya demam udah tinggi Kemudian dikuti kejang Baru dibilang kejang demam Kejang demam itu harus dalam batas usia 6 bulan sampai 5 tahun Batas cakupan usia rendang ya Iya 6 bulan sampai 5 tahun Kalau misalnya lebih dari 5 tahun dia demam terus kejang juga Berarti kita bilangnya apa? Kejang demam plus Oh plus Kejang demam plus Plus Oh benar Jadi anak di atas 5 tahun dengan kejang demam Itu bilangnya kejang demam plus Itu soalnya baru di update Kemarin di Idai Idai ya ikatan dokter anak Indonesia Mantap Gitu ya guys ya Jadi per definisi harus kita tahu sebelum Tahu dulu apa sih penyakit itu Jadi cara belajarnya anak FK itu seperti itu Biar tahu cakupannya Oh kapan disebut sebagai kejang demam Kapan cuma kejang saja Atau tadi kejang demam plus Berarti tadi ada kata-kata bilang demam Demam itu kan kalau kita belajar banyak kan itu karena ada tanda-tanda infeksi Bisa infeksi apa saja mungkin yang banyak pada anak atau apa yang bikin kejang demam Jadi kalau misalnya penyebab kejang demam pada anak itu Banyak infeksi salah satunya itu kalau diare Contohnya diare yang disebabkan oleh infeksi bakteri Misalnya disentri Atau mungkin cholera Terus kemudian mungkin juga ada infeksi saluran penafasan mata Banyak sering ya Ispah ya Batu pilen Atau misalnya kena memoni Nah itu bisa membuat kejang demam Contohnya kayak gitu Mungkin infeksi kulit Misalnya kemerahan bisa bikin kejang demam gak Kalau misalnya demam yang memang tinggi Bisa Bisa kalau misalnya dia campak MMR, rubella Apalagi rubella yang belum diindonisasi Kalau misalnya udah tinggi demam kena Terus udah demam tinggi Itu juga bisa beresiko kejang Jadinya kejang Oke siap-siap Berarti gitu guys Apapun jenis infeksi bisa bikin Yang bisa menyebabkan demam Bisa juga menyebabkan kejang pada anak gitu Oke selanjutnya Kira-kira kok bisa jadi kejang Karena demam itu gimana sih Sebenarnya Alur penyakitnya Kalau boleh tahu Jadi sebenarnya itu Penyebab kejang demam itu Sebenarnya banyak faktor ya Multifaktor ya Jadi ada faktor berperan dari infeksinya Kemudian dari demamnya sendiri Suhunya sendiri ya Atau mungkin juga ada masalah di Kelistrikan otaknya gitu Jadi kalau misalnya Penyebabnya itu dari Dari infeksi Berarti itu infeksinya itu Sudah mengenai samping otak Sehingga bisa menyebabkan Infeksi di otak Lalu terjadi kejang demam Kemudian Kalau misalnya Dari faktor demamnya sendiri Ternyata Diketahui kalau suhu panas itu Mengganggu Apa namanya Neurotransmitter otak Jadi Membuat sehingga Terjadi ketidakseimbangan Antara Neurotransmitter yang Menyebabkan Adanya eksitasi Dan adanya Inhibisi Sehingga eksitasi itu yang terjadi Terus menerus Inhibisinya tidak terkeluarkan Lalu terjadi eksitasi secara Terus menerus Itu yang bisa bikin kejang Kejangnya itu Dastol Enggak dihambat gitu ya Terus eksitasi Terus Eksitasi itu apa sih kak Coba secara Kalau eksitasi itu sih Di rangsang ya Jadi Kan di tubuh kita itu Namanya neurotransmitter Itu ada namanya Dua Dua mekanisme Jadi Mekanisme yang secara Eksitasi sama Inhibisi Kalau eksitasi Namanya merangsang Jadi dia merangsang Kita untuk bergerak Untuk Untuk melakukan sesuatu Ada Ada arahan Atau perintahnya Sedangkan yang berperan Untuk menghambat Kalau misalnya eksitasinya Itu dirasakan Terlalu berlebihan Atau misalnya Dia udah Udah stop gini kan Udah selesai ini Berarti kita harus dihambat Inhibisi namanya Mantap ya guys Kita udah tahu Perdefinisi Udah tahu Cara Mulanya jadi kejang Itu gimana Atau habis itu Kita akan belajar Coba Ada berapa sih Bentuk kejang demam Yang berdasarkan Perdeumkan itu Ada berapa sih Nah ini Jadi Kejang demam itu Punya dua bentuknya Ada bentuk sederhana Sama ada bentuknya Kompleks Kalau bentuk sederhana itu Dia punya Kejangnya itu Kurang dari Lima menit Biasanya kurang dari Lima menit Ciri-cirinya Ada lima menit Apa namanya Frekuensinya Dalam satu kali Dupelempat jam Itu hanya satu kali Terjadi kejang Yang sederhana ini Jadi kalau misalnya Ibu lihat anaknya Kejang jam 2 Jam 2 Terus Sampai jam 2 Besoknya Hari besoknya Dia belum kejang Berarti itu masih tergolong Kejang demam yang sederhana Tapi kalau misalnya Tapi kalau misalnya di jam 2 Kejang Jam 4 Kejang Dalam satu hari itu Ada lebih dari Satu kali kejang Nanti itu sudah Bukan kenyandam sederhana Itu sudah masuk ke kompleks Terus Kalau kenyandam sederhana itu Dia punya Sifat kejangnya Itu seluruh tubuh Jadi Dari kepala Tangan Sampai kaki Sampai pokoknya itu Semua itu Dia akan kejang Jadi Kejangnya itu Akan bersifat secara Umum Atau general Dari atas sampai bawah Menghentak gitu Menghentak gitu Sedangkan kalau misalnya Kenyandam yang kompleks Itu berarti Kayak tadi Onsenya itu Lebih dari 5 menit Sampai 15 menit Kemudian Habis itu dia Frekuensinya lebih dari Satu kali dalam 24 jam Tipe kejangnya Tipe kejangnya itu Lebih Pokal Jadi Dibilang pokal itu Ketika Hanya satu bagian tubuh aja Yang kita lihat Kayak kejang Misalnya Lengan kanan Atau cuman Mata doang yang gini Atau Tangan doang Atau cuman kaki doang Itu berarti Udah bahannya Itu sudah Kejang demam yang kompleks Mantap Ada dua guys ya Ditangkap Simple sama Kompleks Oke Kita udah tau Klasifikasinya Tadi sudah Faktor resikonya Penyebabnya Habis itu Sekarang nih Apa yang dilakukan Mungkin bagi Orang tua Yang baru Punya anak Terus bingung Anak usia Misal 2 tahun Habis batuk pil Demam Tiba-tiba Pas malam hari Tiba-tiba Dia menghentak Tadi yang udah dibilang Umum Dia kejangnya umum Tipe kompleksnya Terus Apa yang harus bisa Dibekali di rumah Atau Oridukasi buat Keluarga Ini Coba bagaimana Jadi Sebenarnya Kalau anak mengalami kejang di rumah Yang pertama itu Kita gak boleh panik Itu kuncinya Karena kalau kita panik Berarti Ya udah Kita bakal Mati Mati bingung Gitu kan Gak omong Ngapain Jadi Yang harus kita lakuin adalah Pertama Amankan posisi Ya Kita amankan posisi Adanya dulu Jangan Sekali-sekali Ibu Atau bapak Atau dirumah itu Masukin Barang-barang Kedalam Biasanya ya Karena itu Banyak Di rumah Orang-orang Pikirnya tuh Harus kasih masuk Sendoh Takutin Lidah Bahaya sekali Kalau misalnya Sendohnya patah Terus masuk Kedalam saluran Leher Itu lebih bahaya Bisa bikin Trauma Bisa bikin Robekan Terus Habis itu Amankan posisi Amankan posisi Ini Kita harus Baringkan Anak ke Kiri Kiri Ya Jadi kita Baring ke kiri Supaya Mencegah Kalau misalnya Ada Kayak cairan Atau pusing Misalnya Dia memuntah Gitu kan Jangan sampai Masuk ke Perparunan Jadi harus Baringkan ke kiri Supaya caranya Keluar lewat Atau Mengurangi Risiko Aspirasi Berarti Intinya Fokus yang pertama Itu ke arah Dia itu Tenang dulu Habis itu Sirkulasi Udara Dia itu Gak boleh Ada hambatan Ya kak ya Biar dia itu Tetap bisa Menghirup Oksigen Bagus Baru Dikasih Nanti Namanya Obat apa Sebelum ini Terus Ada Namanya Obat Obat Pengeti Kejang Jadi Namanya Diazepam Diazepam Kalau di rumah Itu Biasa Sediaannya Itu Dimasukin Lewat Anus Bisa Dibeli Apotik Berarti Bisa 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 Ibu Beli Kemudian Itu Beli Aje Sedian Untuk Dimasukin Anus Karena Kalau Anak Kejang Itu Bisa Langsung Dimasukin Interval Pemberianya Itu 5 menit Kalau Memang Anak Masih Kejang Berarti 5 menit Lagi Baru Kita Berikan Polisis Maksimal Pemberianya Dua Kali Saja Dua Kali Kali Kalau Masih Kejang Lebih Dua Kali Lebih Dua Kali Segera Bawa Ke Rumah Sakit Untuk Dilakukan Penanganan Lebih Lagi Ingat Ya Preventif Pencegah Tadi Dua Kali Udah Kasih Masuk Obat Anti Kejang Maksimal Dosis Udah Cepat Cepat IGD Berarti Berguna Sekali Misal Rumah Bapak Ibu Di Penggiran Pantai Rumah Sakit Jauh Bisa Mulai Sedia Obat Anti Kejang Tadi Sepam Namanya Sepam Berdasarkan Berat Badan Atau Bagaimana Misalnya Umur Satu Tahun Apa Dua Tahun Misalnya Itu Bagaimana Berdasarkan Gimana Kalau Misalnya Pemberianya Itu Usia Siapa Berat Badan Kalau Misalnya Lewat Berat Badan Itu Kurang Dari 12 Kilo Kita Bisa Kasih Dosis 5 Miligram Per Kilo Berat Badan Misalnya Lebih Dari 12 Kilo Kita Kasih 10 Kilo 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 Maksimal Dua Kilo 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 Misalnya Sediaannya 5 Mili Anaknya Berat Umur 10 Berat Badannya 15 Kilo Misalnya Otomatis Kasih Masuk 10 Kilo Kasih Masuk 10 Lagi Dua Kali Baru Rujuk Ya Oke Gitu Ya Itu Disebut Sebagai Penanganan Prehospital Yang Bisa Orang Tua Kasih Sembari Sebelumnya Memang Kilo Sudah Demam Kan Sebelum Kejang Boleh Dikasih Penurun Panas Terlebih dahulu Sebelum Ada Demam Kejang Pastinya Demam Tinggi Pastikan Dikasih Penurun Panas Ya Jadi Kalau Misalnya Anak Demam Lebih Dianjuran Untuk Memberikan Penurun Panas Supaya Dia Jangan Sampai Suhunya Melebihi 38 Derajat Kalau Lebih 38 Terus Kejang Lebih Tinggi Jadi Mending Kita Kasih Penurun Panas Dulu Atau Kompres Terus Kalau Misalnya Udah Kejang Berarti Kita Nggak Boleh Kasih Antiperti Dulu Harus Kita Prioritasin Kejang Baru Kita Kasih Penurun Demam Prinsipnya Gitu Kalau Misalnya Keluhannya Masih Fokus Ke Demam Turunkan Demam Dulu Untuk Menjaga Kejang Kalau Memang Udah Terjadi Kejang Berarti Tadi Prehospital Atau Preventifnya Kasih Masuk Obat Anti Kejang Di HZ Pampuru Kejang Berhenti Amankan Posisi Segala Macem Dia Bisa Menghidup Dengan Naas Bagus Longgarkan Segala Macem Kita Lihat Kondisi Dari Anaknya Agar Tidak Boleh Kasih Masuk Apapun Baru Kalau Masih Kejang Lagi Sampai Lebih Dari Tiga Kali Obat Yang Gak Mempan Perujuk Untuk Kasih Namanya Obat Lewat Infus Itu Sudah Penanganan Dokter Dokter Umum Khususnya Oke Sekarang Oke Mungkin Sebenarnya Bahaya Gak Kejang Demang Kalau Misalnya Berbicara Soal Kejang Itu Bahaya Karena Ketika Kita Dalam Ketika Tubuh Dalam Posisi Kejang Itu Aliran Oksigen Kekotak Itu Akan Terhenti Sehingga Kekotak Akan Mengalami Namanya Keadaan Namanya Hipoksia Jadi Hipoksia Itu Kondisi Di mana Sel-sel Kita Kekurangan O2 Sebagaimana Kita Tau Kalau Oksigen Dibutuhkan Sel-sel Tubuh Untuk Memproduksi Energi Untuk Keperluan Energi Bagi Tubuh Kita Tapi Kalau Misalnya O2 Kurang Yang Pasti Kita Akan Tidak Bisa Membentuk Energi Sehingga Misalnya Berbagai Masalah Jadi Bagaian Bahaya Sangat Banyak Ilmu Sekali Di video Kali Ini Oke Mungkin Kurang Lebih Sekitar 14 Menit Ini Aku Akhiri Kita Akan Bahas Di Topik Topik Lain Kalau Ada Saran Atau Mungkin Masukan Pada Video Kini Boleh Atau Mungkin Mau Bahas Selain Terkait Dengan Kejang Demam Juga Boleh Nanti Kita Akan Belajar Lagi Saya Belajar Membahas Topik Tersebut Oke See you